Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini kembali meletusnya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Siang ini kita berkabung dengan reporter MNC Media Giska Pasar Ibu di sana. Giska setelah sempat erupsi pada pukul 11 tadi, bagaimana kondisi terakhir di sana saat ini? Giska. Ya Sandi dan pemirsa, aktivitas erupsi Gunung Api terus terjadi di mana hari ini tercatat telah terjadi 4 kali erupsi dengan arah angin ke timur sejauh 4,5 km tepatnya ke arah Kota Brastagi dengan luncuran awan panas ke arah Tenggara. Dan pemirsa memang pagi tadi sempat terjadinya hujan ataupun hujan turun melanda kota ataupun wilayah Kabupaten Karo dan ini sempat mengurangi tebalnya intensitas debu vulkanik yang ada di wilayah Kabupaten Karo ini. Dan saya juga tadi sempat melihat bahwa hampir keseluruhan dari lahan pertanian ataupun tanaman yang ada di Kabupaten Karo ini sudah bersih dari debu vulkanik. Namun memang karena erupsi yang terus-menerus dari Gunung Api Sinabung bisa dipastikan bahwa debu vulkanik akan kembali melanda wilayah Kabupaten Karo. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai aktivitas terbaru dari Gunung Api Sinabung, saat ini saya sudah berada bersama dengan Kepala Tim Darurat Gunung Api Sinabung, ada Bapak Dr. Isya Endana. Selamat siang Bapak Isya. Baik Pak Isya bisa dijelaskan kepada pemirsa bagaimana aktivitas terbaru dari Gunung Api Sinabung? Sebagaimana kita ketahui bahwa letusan Gunung Sinabung sampai saat ini sudah terjadi 4 kali erupsi dan guguran awan panas, yang mana arah awan panas itu mencapai 4,5 kg dari puncak ke arah negara dan arah negara timur. Sedangkan arah angin menuju dari barat ke timur, maka rabu yang di-erupsikan itu tersebar ke arah timur, yang itu menuju ke arah sekitar beras tagi tampaknya gitu ya. Bagaimana dengan erupsi yang terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, apakah erupsi ini lebih besar dari erupsi yang terjadi pada hari Rabu kemarin Pak? Bisa dijelaskan? Kalau dilihat dari intensitas kegempaannya hampir mirip dengan yang jam 10 kemarin, yaitu mencapai jarak 4,5 km dan tinggi sekitar 4 kg. Tapi di sini tidak kelihatan untuk secara visual karena terhalang kabut yang cukup tebal, maka kita lihat dari durasinya mungkin ya. Pak, ini kan seperti yang kita ketahui bahwa memang beberapa hari ini musim hujan melanda Kabupaten Karupa. Apakah ini ada potensi waspada bahaya lahar hujan di pemukiman yang di sekitar Sungai Lauborus? Pak bisa dijelaskan? Ya kalau sekarang sudah mulai masuk musim hujan, karena banyak material pukannya yang diendakan di sekitar Gunung Sinabung, jadi himbo untuk daerah aliran Sungai Lauborus, karena kalau hujan cukup deras, dia akan menimbulkan atau berpotensi terjadinya aliran lahar sepanjang lebah Lauborus tadi. Baik, terima kasih Pak Dr. Isha atas informasi dan waktunya, semoga sehat selalu ya Pak. Dan akhirnya itu teriwawancara kami bersama dengan Pak Latim Darurat Gunung Abis Sinabung, ada Bapak Dr. Isha Endana, di mana beliau menyumburkan bahwa sampai hari ini telah terjadi 4 kali erupsi dengan tingkat kegempaan yang masih terus terjadi, dan juga adanya potensi waspada lahar hujan di sekitar Sungai Lauborus. Untuk itu, kami terus menghimbau kepada Anda atau keluarga yang melakukan aktivitas di sekitar Sungai Lauborus untuk menghentikan aktivitas sementara waktu untuk menghindari waspada bahaya lahar hujan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan langsung dari PVMBG Kabupaten Karo, kembali ke Anda saat ini. Baik, terima kasih Giska Pasar Ibu untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Pemirsa Giska Pasar Ibu yang melaporkan langsung dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara.